Kedatangan Kepala Desa ini dalam rangka menyikapi terkait dengan pencairan dana desa tahap 3. Oleh KPK sebulannya lalu diinstruksikan bahwa pemerintah daerah Jadiponco yang ada pencairan salah tidak menggunakan aplikasi keudes di sistem keuangan desa yang diberbasis online aplikasi yang diciptakan oleh Kementerian Dalam Negeri dikembangkan oleh BPKP. Ini yang akan dijadikan acuan pemantau oleh KPK. KPK memang terlalu keras disiplin bahwa Pemdes dan PKD yang ada pencairan kekalauan mereka desa tidak menggunakan aplikasi keudes. Nah ini teman-teman sempat bereaksi di bawah semua desa karena menganggap bahwa pencairan tahap 3 ini sudah selayaknya dan anggarannya sudah ada kenapa tidak dikasih. Tapi kita sudah hampir 2 bulan menunggu teman-teman admin Kepala Desa Operator untuk memasukkan mulai dari APB Desnya sampai dengan penata usaha keuangan desa. Itu kita masukkan untuk masukkan aplikasi deskripsi yang berbasis online dan aplikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.